...sosialisasi kepada mereka yang terdampak bencana... ...bencana membuat pemerintah darurat yang ditunakan untuk seluruh warga di... ...keliling nanti rakan-rakan media kalau bisa lihat satu persatu ada berapa ruangan? 6 kurang lebih ya kurang lebih plus 6 ada yang tata cara bagaimana P3K... ...penanggulangan tadi ada banjir ada perahu terus bagaimana evakuasi ketika... ...suatu ruangan kebakaran anak-anak bisa keluar ke tempat yang lebih aman... ...pelatihan gempa dan saya minta kepada kepala dinas pendidikan untuk... ...wajib mesosialisasikan apa tadi Pak yang biasanya satuan pendidikan aman bencana... ...di sekolah ada teorinya terus dibawa ke sini bisa setiap hari bisa 50 ya... ...setiap hari 52 sif pagi dan siang satu sif itu 50 anak-anak bisa SD, SMP, SMA... ...TK boleh nggak? Terserah Bu, TK. Nah ini kebersamaan, kolaborasi tadi masih besar juga menjelaskan bagaimana caranya mengevakuasi... ...nanti sedikit Pak kasih memberikan pengarahan ke media biar lengkap penjelasannya... ...bahwa yang tadi ada 30 persen, 30 persen, nah saya minta kepada Pak Debutin menjelaskan... ...kira-kira ini awak media mau disosialisasikan kepada seluruh warga, masyarakat, DKI... ...dan khususnya kepala dinas pendidikan wajib SD, SMP, SMA... ...SMA kan bisa juga kan, SMA semua. Tidak di DKI aja loh, Jabotatik silahkan. Mahasiswa juga boleh, karena penanggulangan bencana itu harus mulai dari diri kita sendiri. Kita harus yang mengevakuasi diri sendiri sebenarnya. Nah untuk menambah itu saya persilahkan Pak Debutin. Terima kasih telah menonton!